Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Sis Jawa Channel pada pertemuan kali ini dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal bahasa Jawa kelas 5 semester 2 sebagai bekal atau latihan untuk menghadapi penilaian akhir tahun untuk satuan pelajaran bahasa Indonesia semester 2 untuk KD 3.1 ini adalah contoh soal saja dan pembahasannya untuk persiapan PAT menghadapi PAT ada beberapa KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.1 3.2 3.3 dan 3.4 baiklah kita akan membahas untuk KD 3.1 soal nomor 1 Romawi 1 Sekar Pangkur Kang Winarno Winarno Tegese ini adalah tembang Pangkur Sekar Pangkur Kang Winarno merupakan bagian dari tembang Mojopat yaitu Pangkur Kang Winarno itu berarti diceritakan diceritake jadi maksud dari Winarno itu adalah diceritakan jadi jawabnya adalah C nomor 2 guru wilangan dan guru lagu tembang pangkur keteropungkasan kita harus tahu ya tahu apa namanya Sekar Pangkur Kang Winarno Lelah Tuhan Kang Kang Goong Aurif Ololan Bece Puniku Prayogo Kaurohono Adat Wadon Buniku Dipon Kadulu Miwah Enggang Totokromo Den KSD Siang Radri Berarti Gotro Pungkasan ya Gotro Pungkasan tembang Pangkur yaitu Den KSD Siang Radri Saya tuliskan di sini Den KSD Siang Radri Berarti Den 1 KSD Den KSD S Ada berapa suku kata ini Siang Si Satu suku kata Yang Satu suku kata juga Radri Berarti Guru Wilangannya Den KSD Siang Radri 8 Dan Guru Lagunya Akhirnya adalah Jadi Guru Wilangan dan Guru Lagu Gotro Pungkasan Bang Pangkur adalah ini Den KSD Siang Radri Jadi jawabannya adalah 8i 8i Ini jawabannya Oke Kita lanjut ya Paham ya Guru wilangan dan guru lagu Guru wilangan itu adalah jumlah Suku kata Suku kata Sedangkan guru lagu adalah huruf vokal di akhir dari tembang itu Gitu ya Jadi Guru wilangannya 8i Yang Pungkasan Yang terakhir Cacai Wando Saben Sagotro Diarani Jumlah Suku kata Ya Maaf Cacai Cacai Wando Saben Sagotro Diarani Jumlah Suku kata Di setiap Satu lariknya Disebut dengan Guru wilangan Guru wilangan Jawabannya adalah Guru wilangan Cacai Wando Saben Sagotro Diarani Jumlah suku kata Dalam satu larik Dalam bahasa Indonesia Diarani Guru wilangan Kalau guru gotro itu adalah jumlah Larik ya Barisnya Guru lagu itu adalah Vokal di akhir Dibanding suara Atau suara vokal di akhirnya A-I-U-E-O itu Guru podo Itu enggak ada ya Guru gotro Guru lagu Guru wilangan Jadi Cacai Wando Saben Sagotro Diarani Guru wilangan Nomor 4 Kan diarani puisi jawa modern Yaitu Puisi jawa itu adalah Geguritan Keindahannya geguritan Mapan Onoeng Keindahan geguritan Ada di mana Yang paling tepat Adalah Tembungkang Menteslan Purwokandi Mentes Mentes Itu adalah Ada artinya Purwokandi Itu adalah Keindahan Katanya Atau Diksi Tembungkang Menteslan Purwokandi Seperti diksi Dalam puisi Ukura Engisor Ini Perwokandi Sastro Perwokandi Itu ada Banyak Ada tiga Purwokandi Guru suara Purwokandi Guru Sastro Dan Purwokandi Lumaksito Perbedaannya apa Purwokandi Guru suara Purwokandi Guru suara Purwokandi Yang memiliki Persamaan Dalam bunyi huruf Vokalnya Persamaan bunyi huruf Vokal Dapat berupa Ayo Seperti Atikara Bundojupet Ayem Danrem Bagas Waras Bareng Wismakmur Nah seperti itu Kalau Purwokandi Guru Sastro Purwokandi Guru Sastro Merupakan Purwokandi Yang memiliki Persamaan huruf Di setiap Awalan kata Ya kan Di setiap Awalan katanya Seperti Madat Minum Madon Madani Lanmain Madep Mantep Melum Morot Asa Asuh Babat Bibit Bobat Bebet Soyo Suwe Soyo Sumengko Nah seperti itu Kalau Purwokandi Guru Boso Dinamakan Lumaksito Karena ada kata Yang berpindah Atau berulang Contohnya Asung Bekti Bekti Diulang lagi Bibis Tasek Tasek Madu Winoderto Durno Putro Putro Putri Madu Koro Jadi diulangi Lagi Nah Yang sesuai Tadi sesuai penjelasan saya adalah Yang mana Yang ini ya Sapa Seng Salah Bakale Seleh Ada Ibarat pengulangan ya Seperti pengulangan kata Ini Wongkang senengannya Rerobyan Iku Angel Bisa Urip Gemi Gemi itu Seperti apa Ya himat Lahimat Atau apa Gemi itu Gemi itu Semacam Orang yang hati-hati Dalam Keuangan Itu ya Tembung Rerobyan Tembung Rerobyan Itu adalah Seneng Mangan Enak Boros Berarti dia Berfoya Rerobyan Nomor 1 Karangan Kang wujud Podo-podo Kang diwujud Kandi Endah Arane Karangan Kang wujud Podo-podo Seperti Baet-baet Kang diwujud Kandi Endah Diarane Jawabannya Menikol G G G Ritan Nah Ngetan 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 Merkale Hidung Parian Tembang Macopat Galapu Puisi Jowo Hidung Parian Iku Kalepet Galapu Puisi Jowo Lawas Ngetan Lawas Ngetan Ngetan Hidung Parian Tembang Macopat Galapu Puisi Jowo Lawas Sik Modern Ngetan Ngetan Guguritan Sebenarnya Telu Arane Purwokanti Sambun Kulobas Kulobau Sudah Saya Bahas Tadi Yang Pertama Yaitu Purwokanti Purwokanti Suara Purwokanti 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 Berarti 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 Berdasarkan cerita ini yang berjudul Salatiga itu soal-soal itu berdasarkan soal-soal berdasarkan teks tersebut ya soalnya. Kita bahas nomor satu Cerita Solo Tigo itu kalbu ewone cerita cerita Solo Tigo itu termasuk dalam cerita apa? Wah, rakyat dongeng legenda label itu hewan dongeng atau rakyat atau legenda Salatiga ini biasa adalah nama legenda terjadinya sesuatu nah ini legenda itu terjadinya sesuatu tempat jenengake Salatiga terjadinya nama Salatiga itu termasuk dalam legenda cerita legenda Kang Ono Gegayutane Karokuto Solo Tigo yaiku nah berarti kita harus membacanya ya cerita legenda Kang Ono Gegayutane Karokuto Solo Tigo yaiku Sangguriang tidak Roro Jonggrang bukan Peturatin bukan Mupati Guru Sejati kita cari biasanya ada di dalam teks batu berarti ini matuk ini Mupati Guru Sejati Roro Jonggrang ini Candi Prambanan Sangguriang itu jawa barat terjadinya gunung Sangguriang Duma ini ini kutu Solo Tigo ada sambungannya karo setiba sekolah waw ini ini nonton ki ageng pandanaran ki ageng pandanaran berarti kuncinya kuncinya kita membaca teksnya Sangguriang itu cerita legenda Sokotlata sudah kita ketahui Sunda Jawa Barat Sangguriang Garwane ki ageng pandanaran yaiku ini pandanaran Rambawati berarti Bu Juni istri dari ki ageng pandanaran yaitu Rambawati tembung Solo Tigo tegesi kita cari disini ini yang pangguran itu ada orang telus itu tidak salah berarti artinya itu ngeling oke ono wong telu tumi tidak salah nomor itu janur gunung katik ngerin tulen brini janur gunung tegesi janur gunung tegesi apa janur gunung ren kading ren janur gunung kading ren tulen bini janur gunung tegesi ren cecak cecak ingesor iki senono nganggut tembung sing matuk cerita nogo baru klinting nogo gaitan baru klinting baru klinting kalau masyarakat jawa itu taunya untuk dia adalah terjadinya rawo pening di ambar rawa itu ada rawa namanya rawa pening itu adalah cerita baru klinting wahyu keraton yang ditompok pangeran sambernyawa wujut sambernyawa tidak ada di teks jawabannya adalah ini bisa kita baca di buku besar jawa kelas 5 ya jadi manuk derkuku kang suaranya aneh wahyu keraton kang ditompok pangeran sambernyawa wujut manuk derkuku kang suaranya aneh sebetulnya terlalu cerita kang lebuh legenda soko jawa tengah oke sambil tipun bahas kolawau sudah kita bahas tadi ada beberapa legenda dari jawa tengah ada yang pertama tadi ada salah tiga tadi ya ada salah tiga kemudian ada rawa pening rawa pening kolawau asal mula legenda itu ya rawa pening terus nonton dumadine kuto semarang termasuk legenda nah nonton genda gunung lawu nonton nonton saged nansanesipun nonton nonton dumadine kuto rembang nonton kebijakan guru nonton kata sangat banyak sekali legenda dari dari jawa tengah ya nonton selo tiga rawa pening dumadine kuto semarang gunung lawu dumadine kuto rembang nonton legenda meneng adalah asal usul suatu tempat yang diceritakan seperti itu ya untuk video selanjutnya ada di part 2 ya untuk pembahasan bahasa jawa kelas 5 30 31 32 33 34